Saryani dibekuk polisi saat sedang melakukan transaksi narkoba di jalan Diponegoro, PLN Kuala Tungkal, dan Soehardi, yang merupakan warga Aceh. Dibukuk di jalan lintas Kuala Tungkal, Jambi, di sebuah cafe di desa Muntialo. Kedua pelaku merupakan pengedar narkoba di wilayah Kuala Tungkal, pengedar jenis sabu dan ekstasi. Padahal Saryani baru saja keluar dari lembaga pemasyarakatan Kuala Tungkal, yang difonis 4 tahun karena kasus narkoba. Kini dirinya kembali berurusan dengan polisi dalam kasus yang sama. Dari Saryani didapatkan beberapa barang bukti, yaitu dari beberapa paket sabu, kemudian ekstasi, timbangan, handphone, kemudian beberapa berupa uang, kemudian handphone ya, handphone, dan sebagainya. Termasuk resep device atau pemain baru? Satu baru keluar dari LP, identitas SR ya, dari SR. Kemudian, satu lagi memang sudah kita andus ya, berdasarkan informasi dari masyarakat. Barang bukti narkoba yang berhasil diamankan polisi berupa sabu 9 paket kecil dan 5 buah inek serta timbangan digital. Selain itu, polisi juga mengamankan uang 700 ribu rupiah dan handphone pelaku untuk kepentingan penyelidikan. Selamat Riyadi, Jambi TV